komandum and so on sesi kedua ini, yaitu judul Geding Agreement and Moral and Supervisual Surgery yang nanti akan dimampaikan oleh kota serta KPM, konsultas di HBSD. Terima kasih, Tia Saf, yang telah hadir. Untuk melalui dekat beliau akan saya buka kan kulit-kulitnya beliau, sehingga kita bisa menaruhi dekat beliau. Nama dekat beliau, kota negi Muhammad Safrin Hak, STPM, konsultan MPH-PSD. Beliau lahir di Balipapan, tahun 20 Kustus, tahun 20 tahun. Anwar beliau di Bulgadung, Jawa Timur. Kewa pendidikan, beliau menyelesaikan kedokteran giginya di Universitas Geja Mada pada tahun 1986. Dan mengambil berdasar berah mulut di Universitas Geja Mada di tahun 1996. Berikutnya, di tahun 2014, beliau menyelesaikan program PhD-nya di Universitas Geja Mada, Jepang. Di tahun 2015, beliau menyelesaikan Master Public Health di Papas Kedulitakan Universitas Geja Mada, Yogyakarta. Lewat pekerjaan beliau, dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990, beliau berdinas di Puskesmas Kota Bangun, Kabupaten Putai, Kalemang, Timur. Pada tahun 1997 sampai sekarang, beliau bertugas di RSAP hadapan kita di Kabupaten Putas Murut dan Sinovasial. Pada tahun 2010 sampai sekarang, beliau sebagai Ketua Komuniti Mutu di RSAP hadapan kita, Jakarta. Terima kasih anggotanya, beliau sebagai Ketua Purus Pusat Pak Ming pada tahun 2014 sampai saat ini. Dan beliau sebagai anggota Dewan Perlindungan Kis dan P2JK Kementerian Seri dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga sebagai Surveyor Medis Komuniti Akreditasi Rumah Sakit atau KAS mulai di tahun 2019 sampai sekarang. Ini lewat beliau, sehingga kita sudah menyebabkan kepada Tuto Safruddin, kamu mohon untuk bisa menyampaikan materi sesi kedua ini tentang Bidding Management and Oral Aksiloplasial Surgery. Itu terjadi apara mati kurang lebih satu jam, kemudian temple klinik kurang lebih satu jam, dan praktek peserta di diskusi kurang lebih satu jam. Silahkan Dr. Blin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator, Dr. Seno, Dr. Gatot, mohon maaf, sepertinya Dr. Gatot, dan Dr. Seno itu bersaudara. Jadi terima kasih. Dr. Gatot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman sejauh sekalian. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Dok, Dr. Seno, Dr. Gatot? Bagus ya. Bagus, oke. Teman-teman sekalian juga bisa mendengar suara saya dengan baik. Mudah-mudahan. Saya berharap bahwa teman-teman sejauh sekalian yang ada di berbagai tempat dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, ini kita mulai di daerah yang sangat kritis bahwa daerah-daerah yang paling mengantuk. Tetapi teman-teman masih siap atau masih bersedia untuk mengikuti hands-on ini. Kami dari AMED sangat apresiasi sekali terhadap teman-teman yang terus ingin menambah atau ingin meningkatkan keterampilannya di dalam bidang kedokteran gigi. Khususnya yang terkait dengan bidang bedah mulut. Dalam hal ini saya akan membawakan tentang manajemen tentang bleeding di bidang kedokteran gigi. Tentunya ini banyak sekali kita temui di lapangan, apalagi teman-teman yang berada di puskesmas. Mohon izin, saya mau share screen dulu, Dr. Gatot. Mohon maaf, apakah screen saya kelihatan, slide-nya dengan baik. Dr. Gatot. Agak kurang kurang kurang. Oke. Sudah, sebentar. Masih dalam proses. Agak ulang dulu ya. Sudah, ya. Belum muncul. Saya ulangi ya. Saya tutup dulu. Oke, saya share. Oke. Oke. Ya, apa yang bisa terlihat? Ya, sudah. Sudah bagus, dok. Terima kasih. Teman-teman, sesuatu sekalian, pada saat ini, kita akan, sebelum kita masuk di dalam kegiatan hands-on, saya sedikit akan memberikan materi atau sedikit teori-teori tentang perdarahan di dalam tindakan kedokteran gigi. Karena saya tadi dibacakan juga sebagai surveyor cars, jadi saya selalu mengingatkan terus-menerus kita tentang cuci tangan. Jadi cuci tangan ini awalnya selalu kita gembor-gemborkan bahwa sebelum acara pandemi ada, kita juga yang terkait dengan pelayanan kesehatan, jangan lupa five moments dan six step-nya. Karena teman-teman, ini sangat mempengaruhi tentang kualitas pelayanan kita. Sebenarnya gambar ini menunjukkan adalah area-area yang merah itu adalah yang jarang tersentuh bahan atau bahan-bahan yang diterjen untuk cuci tangan. Sehingga dengan pola five moments dan six step itu diharapkan semua tangan kita baik telapak tangan yang di sebelah luar maupun di sebelah dalam itu betul-betul bersih. Jadi semua kita di dalam bekerja, jangan lupa bahwa kita selalu harus memulai dengan cuci tangan. Cuci tangan ini tentunya kalau saya membayangkan teman-teman ada di puskesmas atau di tempat praktek kalau pasiennya kira-kira ada sepuluh jadi sebelum dan sesudah aja berarti kira-kira harus mencuci tangan dua puluh kali. Dan diketahui bahwa kalau cuci tangan dengan menggunakan sabun kira-kira kita membutuhkan waktu lima menit. Kalau dengan menggunakan hand sanitizer cukup dengan satu menit mestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa kalau hand sanitizer hanya 30 detik kadang-kadang. Tapi yang paling tepat kalau kita menggunakan dengan sabun karena ini tindakan untuk dalam bidang kedokteran gigi ataupun dalam bidang apapun dalam pelayanan jadi kalau five momentnya itu adalah sebelum yang paling utama sebelum dan sesudah kita menyentuh pasien jadi kurang lebih sebelum dan sesudah aja kira-kira kita dua kali setiap satu pasien sehingga kalau ada pasiennya kalau sehari 10 kita harus konsisten 20 kali kita cuci tangan. Demikian. Saya lanjutkan ini hanya sedar pendahuluan. Jadi kita masuk ke dalam topiknya perdarahan di dalam tindakan kedokteran gigi. Jadi yang paling penting kita ketahui bahwa perdarahan itu dalam tindakan kedokteran gigi itu hanya ada dua faktor. Pertama adalah faktor lokal kemudian yang kedua faktor sistemik kemudian kemudian kita juga harus mampu menggali jadi kita sebelum melakukan tindakan selalu di dalam anamnesis itu harus kuat. pengertian anamnesis kuat itu mulai dari chip komplainnya jadi anamnesis itu terdiri dari keluhan utama kemudian terdiri dari post medical history-nya pasien post dental history-nya kemudian post family history-nya dan juga ini harus kita gali sebelum kita sampai ke dalam pemeriksaan fisik. Jadi kalau di dalam melakukan tindakan dengan mengetahui riwayat-riwayat pasien kita sudah bisa membayangkan atau memprognosis apa-apa yang terjadi kalau kita melakukan tindakan-tindakan khususnya tindakan-tindakan yang terkait dalam bidang bedah mulut kita ambil contoh misalkan melakukan ekstraksi atau pencabutan gigi. Jadi kita pertama juga harus mengetahui kondisi pasien ini tentunya didapat dari hasil anamnesis kita. Kemudian faktor lokal faktor lokal itu berasal dari soft tissue dan jaringan tulang atau jaringan lunak dan jaringan keras. Kalau kita bekerja di dalam rongga mulut tentunya kita tidak terlepas dari dua hal tersebut. Pertama kita bergaul atau bersentuhan dengan soft tissue dalam hal ini gingiva mukosa mukosa itu bisa mukosa pipi mukosa lidah kemudian kalau jaringan tulangnya atau jaringan keras tentunya ketika kita melakukan ekstraksi karena tulang itu tempat duduknya gigi. Jadi dua hal ini yang harus kita perhatikan tentunya di dalam rongga mulut dari soft tissue atau jaringan lunak yang kedua dari jaringan keras. Ini adalah hal-hal yang disebut dengan kita juga harus mengetahui kalau ingin melakukan tindakan-tindakan tertentu ini ada saya mengambil contoh yang cukup ekstrim sebenarnya. Jadi diharapkan teman-teman kalau yang ingin melakukan tindakan khususnya tindakan-tindakan pencabutan gigi saja. Saya membatasi dalam hal ini pencabutan gigi karena kalau pencabutan gigi tentunya kita terkait dengan jaringan keras dan jaringan lunak kalau memungkinkan dalam artian tanda petik ini memungkinkan dilakukan OPG atau panoramik teman-teman kalau bisa teman-teman saya sekalian sekarang mulai sekarang kalau bisa mengistilahkannya itu OPG jadi ortopantomogram ini adalah yang disebut dengan panoramik sebenarnya. Panoramik itu itu adalah merek sebenarnya jadi nama merek seperti tustel itu mereknya kodak sebenarnya panoramik itu kita memang sudah salah dari sananya sebenarnya tapi kalau bisa nanti ke depan kita mengistilahkannya OPG mohon maaf apakah slide-nya masih terlihat masih bagus ya oke jadi teman-teman kalau memungkinkan punya alat radiografi sebaiknya pasien-pasien kita kita lakukan pemeriksaan radiologi dalam tindakan apapun ini sebagai file yang mesti kita siapkan jadi nanti ke depan dengan hal ini kita bisa memperlihatkan ada-ada hal-hal yang kadang-kadang tersembunyi ini contoh yang ekstrim saya tunjukkan bahwa ada kejadian-kejadian seperti ini kalau kita lihat secara lokal kadang-kadang atau secara fisik atau secara visual kita tidak akan bisa melihat gambaran seperti ini ini adalah gambaran di OPG-nya kelihatan dengan gampang adalah adanya AKM atau arteriovenous malformation ini kelihatan sekali gambaran-gambaran ini kalau sejauh sekalian melakukan tindakan ekstraksi yang terlihat sudah giginya terkesan goyang karena ini terlihat sekali tulang itu sudah rapuh tapi ini bleeding-nya sangat besar dan susah dihentikan dan ini sekadang-kadang didiagnose secara tidak sengaja tapi tentunya ini saya mengambil dua contoh yang ekstrim sebab secara visual ini tidak akan terlihat kalau tanpa ada bantuan OPG atau mungkin teman-teman mengenal istilah dengan panoramik kemudian yang kedua lagi ini hal yang ekstrim adanya hemangioma di dalam tulang ini juga demikian kalau kita lihat pada gambaran OPG ini gigi-gigi misalkan M atau P1 bawah itu sudah goyang sekali tapi kalau teman-teman atau teman sejauh sekalian melakukan ekstraksi tentunya dengan mudah karena ini sudah sangat lukasi tapi bleeding-nya tidak bisa dihentikan kalau kasus seperti ini jadi mohon kita perlu adanya kesadaran bersama jadi tindakan-tindakan di dalam bidang kedokteran gigi kalau dalam catatan ini kalau memungkinkan karena tentunya ada beberapa tempat yang tidak mempunyai alat-alat untuk OPG atau panoramik tapi kalau seandainya masih bisa atau di tempat praktek pribadi lebih baik pasien ini selalu kita siapkan dengan pemeriksaan pemeriksaan OPG demikian lanjut nah ini hal yang saya sebelum masuk ke dalam bleeding bleeding ini juga disebut dengan komplikasi jadi harus kita bedakan adanya istilah komplikasi dengan adanya istilah resiko resiko dengan komplikasi itu berbeda karena ini kita tentunya di dalam tindakan apalagi kalau tindakan-tindakan yang kalau menurut teman sejawat dengan tingkat kesulitan karena tingkat kesulitan ini satu dengan teman lainnya tentunya berbeda jadi kalau ada hal-hal yang misalkan kembali lagi saya mengistilahkan kalau kita ingin melakukan ekstraksi dengan penyulit lebih baik kita lakukan inform concern itu harus karena kita melakukannya dengan injeksi memasukkan anestheticum kemudian kita juga membuat perlukaan jadi kemungkinan kemudian adanya komplikasi kemungkinan kemungkinan ada resiko itu juga harus dijelaskan terlebih dahulu karena kalau kita tidak menjelaskannya terlebih dahulu ini bisa menjadi masalah di kemudian hari jadi ini adalah bagian dari komplikasi contohnya adalah bleeding kemudian adanya delay wound healing atau infection tetapi ada yang membedakannya gini misalkan resiko resiko disebutnya kadang-kadang bleeding tapi kalau infection itu disebut sorry resiko itu adalah bleeding tapi komplikasi ada yang menyebutnya infection tapi pada dasarnya kedua hal ini merupakan satu komplikasi dari tindakan kita kadang-kadang lanjut saya pada slide ini ingin menunjukkan bahwa kasus-kasus bleeding di bidang kedokteran gigi itu sebenarnya kalau secara statistik atau epidemiologi itu sangat kecil sebenarnya 0,2% sampai 1,4% ini dari penelitian Mogadang dan Caminiti ini tahun 2002 komplikasi yang paling besar atau paling banyak adalah pain jadi sakit rasa sakit itu yang paling banyak didiririta oleh tindakan-tindakan di dalam kedokteran gigi sebenarnya jadi kalau kita lihat pain ini harus kita kelola juga tapi pada kesempatan ini kita membicarakan tentang bleeding jadi ingat teman-teman bleeding ini sebenarnya resiko boleh dikatakan kecil tetapi bisa saja menjadi besar kalau teman-teman tidak menganamnesis dengan baik kalau dari tindakan yang sifatnya faktor lokal itu sangat kecil faktor sistemiknya yang kadang-kadang mempengaruhi lanjut ini contoh lagi ada beberapa misalkan dental trauma dental trauma itu dengan segala macam klasifikasinya pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan lebih detail kita lanjut kemudian kembali lagi tentang etiologi perdarahan masih bisa didengar dengan baik dokter Gatot oke saya lanjut ya oke teman-teman sekalian atau teman sejahat sekalian kalau ada yang ingin bertanya boleh langsung instruksi juga boleh ya jadi kita disini karena lebih enak berdiskusi jadi ini saya ingin sedikit saja memberikan teori jadi kita kembali lagi tentang etiologi jadi etiologi secara sistemik jadi tadi ada dua ada sistemik dan faktor lokal kalau sistemik itu itu kita lihat etiologinya ada pertama paskuler yang kedua faktor pembekuan lalu yang ketiga faktor trombosit gitu ya nah kalau kita lihat faktor paskuler ini lebih banyak bersifat mekanik jadi artinya faktor paskuler itu misalkan terputusnya aliran darah atau mengenai arteri atau vena itu tentunya dari hasil pekerjaan kita tindakan kita jadi kita sebutnya ini adalah disebabkan karena mekanik tetapi kalau faktor pembekuan ini pembekuan ini jalurnya kalau kita ingat kembali pada zaman S1 ada melalui jalur extrinsic ada jalur extrinsic ketiga faktor trombosit nah kedua ini merupakan faktor yang bersifat biokimial jadi kalau misalkan kita melihat ada satu bleeding pasca tindakan ekstraksi jangan buru-buru kita mengambil kasar dengan diberikan sedikit adrenalin kita tekan itu pada prinsipnya betul tetapi tidak semua betul kalau dia faktornya paskuler dalam artian laserasi atau tergoresnya pembuluh darah atau pembuluh vena tentunya itu yang harus kita hentikan dengan menekan tidak akan menyelesaikan masalah kadang-kadang kalau misalkan perdarahan itu disebabkan karena faktor pembekuan jadi kembali lagi faktor pembekuan dan faktor trombosid ini bersifat biokimia ini kita bisa cari dari hasil anamnesis kita lalu dari ketiga hal ini apa yang harus kita lakukan kita bisa melakukan dengan kompresi kompresi itu maksudnya dengan penekanan itu betul kemudian dengan ligasi itu pengikatan jadi kalau kelihatan tapi kembali lagi kalau kita bekerja di dalam rongga mulut kita susah melakukan ligasi kalau untuk tindakan-tindakan ekstraksi karena bleedingnya itu berasal dari dalam soket tapi kalau bleedingnya berasal dari jaringan lunak kita bisa melakukan ligasi atau suturing gitu ya kalau kita bisa melihat dari sumber dari perdarahannya khususnya suturing ini kita mengistilahkan adanya figure age suture ini nanti yang akan kita demonstrasikan ini terutama adalah suturing khususnya kalau perdarahan yang berasal dari soket pasca ekstraksi nah lalu yang keempat ini adalah selalu tindakan-tindakan juga yang disebut dengan electrocoagulation ini yang istilah kita mengistilahkan dengan coater itu boleh tetapi kalau ekstraksi pasca ekstraksi kita tidak bisa melakukan coater karena perdarahan itu berasal dari dalam soket kecuali kalau dia berasal dari jaringan lunak nah lalu yang kelima adalah tindakannya melakukan dengan melakukan memberikan hemostatic agent nah inilah yang kadang-kadang teman-teman langsung memberikan vitamin K kadang-kadang memberikan adrenalin kemudian alijinis acid dan yang lain-lain sebenarnya kita harus tahu dulu faktor perdarahannya ini dari mana itu maksudnya jadi tidak semata-mata kita langsung memberikan adrenalin mestinya kita harus tahu dulu kira-kira faktornya ini dari mana nah ini adalah sedikit skematis untuk bleeding disorder jadi kalau seperti saya perlihatkan pada slide ini mudah-mudahan slide-nya terlihat ya dokter kata bisa terlihat dengan jelas ya dok ya oke terima kasih jadi kalau kita berbicara tentang bleeding disorder yang tadi di awal saya selalu katakan kita harus dapat mencari history dan physical finding-nya jadi ini yang disebut dengan bagaimana kita harus menganamnesis dengan baik sebelum kita melakukan tindakan karena ini sangat dibutuhkan nah lalu kalau dari hasil anamnesis itu kita mempunyai suatu kecurigaan kita bisa melengkapi dengan diagnostic prosedurnya ini adalah penunjang jadi penunjang penunjangnya bisa kita lakukan jadi sebelum kita lakukan tindakan kita boleh memeriksa laboratorium kita boleh melakukan foto OPG dan lain-lain ini yang saya sebutkan di prosedur diagnostic ini misalkan platelet kemudian adanya blood smack kemudian ada proton bin time ini adalah pemeriksaan peniksaan darah untuk melihat adanya kelainan pembekuan atau bleeding disorder nah lalu bleeding disorder ini dibagi secara besar baris besar ada dua yaitu yang primary kemudian yang secondary kemudian kalau tentunya kalau yang primary hemostatis ini ada yang disebut dengan thrombocytopenia kemudian platelet dispension kemudian kalau yang secondary ini ada yang bersifat herediter kemudian ada yang didapat nah kalau yang herediter ini yang saya kata kembali lagi saya sebutkan kalau misalkan pasien atau yang disebut dengan family history itu dia mempunyai rewired hemophilia dia mempunyai rewired bone well burn disease ini yang harus kita cermati karena kalau kita lakukan tindakan tetapi dia punya family history seperti ini ini cukup besar perdarahannya susah dihentikan nah tetapi yang terakhir kalau misalkan secondary hemostasis yang didapat atau acquired ini ini karena adanya circulating anti-koagulan kemudian adanya kelemahan atau ketidakmampuan di dalam koagulasi dari faktor-faktor pembekuannya saya lanjutkan nah ini jadi kalau misalkan kita melihat history ini saya berbagi saja apa yang kita lihat dari history itu bagaimana kita bisa menanyakan apakah dia punya riwayat bleeding apakah dia punya riwayat pembedahan atau tindakan pembedahan selama ini apakah pasien pernah eksiden atau injury apakah juga pasien pernah dilakukan ekstraksi gigi termasuk juga kalau misalkan pada wanita yang sedang apa ya remaja dewasa sampai ibu yang muda kita boleh menanyakan tentang menstrual history-nya bagaimana proses-proses menstruasinya apa lama apa rasa sakit ini bisa menjadi gambaran kita kalau kita tindakan-tindakan yang terkait dengan perdarahan kemudian apa yang perlu di laboratorium yang kita butuhkan tentunya ini berdasarkan dari history kalau historinya punya riwayat-riwayat perdarahan kita bisa melakukan pemeriksaan PT ini protomin time kemudian APPT ini khususnya untuk anak-anak di bawah 15 tahun ini lebih baik memeriksanya LAPT dan APPT kemudian kita bisa memeriksa platelet-nya bisa memeriksa protomin-nya bisa trombin tim-nya ini berdasarkan history yang kita dapatkan lalu ini tanda-tanda ini saya ambil dari satu blog dia untuk memberikan tanda-tanda kalau kira-kira orang yang mempunyai gangguan-gangguan pembekuan jadi apakah dia pernah epistaksis ini gambarnya bagaimana soal dia menstruasi bagaimana dia punya rewat ekstraksi apakah punya rewat operasi yang memanjang pada saat itu ini gambar-gambar ini bisa dipakai untuk mengingatkan kita jadi kalau di dalam tindakan kita juga harus berhak menanyakan ini nah ini kemudian juga kita juga harus menanyakan yang disebut dengan post medical history apakah pasien itu selama ini terutama ini pasien-pasien di atas umur-umur 50 tahun biasanya dia sudah menggunakan obat-obatan pengencer darah apakah dia menggunakan aspirin apakah menggunakan warfarin apakah orang-orang tua tertentu kadang-kadang menggunakan obat-obatan inside pada orang-orang yang mengalami gejala-gejala misalkan seperti gangguan-gangguan tulang itu suka menggunakan obat-obat penghilang rasa sakit nah obat-obatan ini juga perlu kita tanyakan karena ini juga bisa mempengaruhi tindakan kita jadi kita harus sedikit berhati-hati lalu juga di dalam family history-nya kita juga bisa menanyakan juga bagaimana nutritional history-nya apakah pasien ini kita bisa melihat apakah dia pernah mempunyai kelainan misalkan vitamin C defisiensi teman-teman sehat sekalian dulu pernah lihat bahwa kalau di sudut bibir kelihatannya mengering seperti ada gambaran skorbut itu hati-hati itu kemungkinan dia mengalami defisiensi vitamin C yang kecenderungannya dia akan mengalami gampang sekali mukosa itu menjadi lebih rapuh kemudian pada orang-orang tertentu kita juga bisa melihat apakah dia sering menggunakan obat-obatan antibiotik dengan broad spectrum kemudian yang family story-nya kita ini yang seperti tadi saya lihat sampaikan di depan apakah dia memang mempunyai riwayat-riwayat kelainan darah yang didiagnose sebelumnya nah ini seperti gambaran-gambaran gini jadi kalau ada gambaran seperti ini misalkan ekimosis ada purpura ada PTK seperti ini hati-hati di dalam melakukan tindakan karena ini pasien-pasien ini kecenderungannya kalau kita lakukan tindakan dalam hal ini misalkan tindakan dalam ekstraksi gigi kecenderungannya dia akan bleeding karena kalau kita lihat ini gampang sekali pembuluh-pembuluh darah di peripir itu dia mengalami ruptur atau dia pecah seperti ini jadi kita bisa menanyakan apakah kalau pasien itu terbentur gampang sekali hematom misalkan itu menjadi data-data yang harus kita kumpulkan saya lanjutkan nah ini seperti ini tanda-tanda ada tela ektasis kemudian ini ada gambaran spider nevi gambaran-gambaran hitam biasanya ini di palatum ini juga gambar-gambaran yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan karena gambaran-gambaran di dalam mulut itu banyak sekali yang bisa kita menegakkan diagnostik dengan tanda-tanda yang ada di dalam rongga mulut sehingga kembali lagi tentang hemostatic balance ini antara bleeding dan floating ini harus dalam keadaan seimbang jadi kita bagaimana menyeimbangkan ini adalah itu adalah prinsip di dalam perawatan bleeding jadi kembali lagi ini tentang di dalam hemostatis jadi dalam hemostatis itu ada fase paskuler ada fase platelet kemudian ada fase koagulasi pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa teman-teman di dalam atau teman sejauh sekalian kalau melakukan tampon atau menggigit tampon itu juga harus melihat kira-kira berapa lama kita harus menggigit tampon nah ini jawabannya di sini sebenarnya jadi ini ini saya lewatkan biar sedikit saya lewatkan ini karena tergantung hemostatis itu tergantung dengan bagaimana integritas dari dinding-dinding veselnya adekuat number dari plateletnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi hemostatis jadi di dalam pembekuan darah itu ada fase paskuler ada fase platelet dan ada fase koagulasi waktu yang dibutuhkan sampai fase koagulasi ini ini ada waktunya ini secara skematis kemudian ini adalah mekanisme di dalam clothing jadi ada faktor intrinsik ada faktor ekstrimstrik kemudian pengaruh trombin parastrombin jadi dalam pemeriksaan tadi kenapa kita periksa trombin timenya itu peranan-peranannya itu di sini nah ini dia ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan yang ini teman-teman sekalian jadi dari masa adanya proses platelet addition sampai adanya pre-brin stabilization itu itu membutuhkan waktu 5-10 menit dasar ini yang menyebabkan kalau kita melakukan menggigit tampon itu harus 10 menit jadi jangan baru 5 menit sudah kita lihat kita cabut kita ganti lagi kita cabut kita ganti itu tidak menyelesaikan masalah jadi kalau kita melakukan penekanan dengan menggunakan tampon di atas soket gigi itu juga bukan di atas kita masukkan sebagian nanti kita akan contohkan sedikit jadi menekannya atau menggigitnya itu dasarnya dari dasar fase ini adalah 5-10 menit atau 10 menit kita ambil yang maksimal jadi mudah-mudahan kalau menggigitnya itu 10 menit baru ditengok lagi jadi jangan baru sebentar sudah diambil lagi diganti baru lagi jadi jangan jadi kita harus mengikuti fase ini lanjut lalu kita masuk di dalam treatmentnya apa yang kita lakukan jadi treatmentnya itu ada yang bersifat lokal ada yang bersifat dengan penekanan mengelakukan koter kemudian menjahit dengan suturing ada dengan menggunakan topical hemostatic jadi ini salah satu contohnya ini istilah-istilah di dalam breeding di dalam bidang kedokteran gigi sama jadi sebagian besar itu jadi seperti saya katakan ada faktor lokal dan faktor-faktor sistemic tapi dari buku ini mengatakan bahwa bleeding itu yang paling banyak disebabkan karena faktor lokal jadi sangat jarang bleeding itu dipengaruhi atau disebabkan karena underlying systemic jadi sistemik itu faktor sistemik di dalam bleeding itu ada tetapi tidak sebesar faktor lokal jadi dalam hal ini kita bisa berkesimpulan faktor lokal yang paling banyak menyebabkan bleeding dalam artian itu adalah terlaserasinya atau terputusnya jadi atau robeknya mukosa atau adanya tulang yang patahan tulang itu yang menyebabkan bleeding jadi sebagian besar karena disebabkan karena faktor lokal ini dia identifikasi jadi bleeding dari ekstraksi ini kira-kira ini penyebabnya kita bisa melihat kalau ada bleeding dari faktor dari setelah kita lakukan ekstraksi apa yang kita lihat jadi kalau kita setelah mencabut gigi kita lihat apakah ada small bleeding dari vessel dari dalam tulangnya di dalam soket kita bisa lihat jadi kita perhatikan dulu kondisi soket yang bekas kita lakukan ekstraksi tersebut kita bisa melihat apakah ada pulsatil di dalamnya itu itu juga menjadi tanda-tanda apa yang harus kita lakukan lanjutkan ini kembali lagi seperti tadi saya lanjutkan saja oke terus karena kita saya ingin menunjukkan yang ini sebenarnya ini kalau tadi dari dari soket ini kalau dari ginggipa apa etiologinya kira-kira ini nanti kita bisa baca sendiri kemudian saya tentang manajemennya nah ini dia pertama manajemennya kita bisa melakukan pada saat dia bleeding di daerah-daerah soket melakukan injeksi lokal anestesi karena di dalam lokal anestesi kita itu disitu ada adrenalinnya yang bersifat pasokonstriktor pada kapiler-kapiler yang di peripir pembuluh-pembuluh darah kecil yang berada di peripir kemudian kita bisa tekan dengan tasa kemudian satu lagi kalau ada granulasi-granulasi tisu di dalam soket atau di periodontal lebih baik diambil kemudian kalau daerah-daerah trauma karena biasa kalau kita melakukan ekstraksi mungkin ada patahan-patahan dari dinding-dinding soket baik mandibula maupun maksila nah lalu kalau ada hal-hal yang terkait dengan sistemik tentunya kita perlu adanya konsultasi medical konsultasi untuk koagula patinya ini kalau post-operatif jadi ini indikasi-indikasi etiologinya dan diagnostiknya lalu saya kita masuk di lokal hemostatic drugnya mungkin sebagian besar teman-teman yang paling sering mengenal adalah spons jadi ini natural collagen spons ini yang paling sering kita dipakai jadi macam-macam mereknya ada spawn ini berupa spawn sebenarnya ini ditekan ditekan ke dalam soket tapi sebenarnya ada juga yang menggunakan alginic acid tapi ini jarang digunakan sekarang ada oxidized cellulosa ini sedikit lebih mahal kemudian gelatin spawn ini yang paling mahal diantara ini adalah yang disebut dengan bone wax bone wax ini terutama indikasinya kalau adanya bleeding dari dalam tulang kemudian ada satu lagi yang disebut dengan surgical dressing ini berupa bahan-bahan seperti bahan tumpatan yang ditekankan dan ini resorbable ini salah satu contoh kalau gambar di kiri atas ini merupakan bleeding yang berasal dari soket kemudian dilakukan dengan surgical dressing kalau kita lihat surgical dressing di sini digunakan adalah pada mungkin kalau di daerah-daerah tertentu bisa mencampurkan antara eugenial dengan flexor mudah-mudahan masih ada flexor dan eugenial masih ada ini bisa kita campur flexor dan eugenial kita bisa gunakan untuk surgical dressing seperti ini tetapi satu catatannya harus dalam kita harus kering jadi kita keringkan jadi kita dab dulu kemudian kalau dia kering baru kita segera kita aplikasikan nah lalu ligasi ligasi ini mudah-mudahan sih tidak sampai kita breathing yang berasal dari pembuluh darah ini ini adalah pembuluh darah dari poramen incisipum ini kita kalau untuk menghentikannya tentunya dengan diikat atau sebelumnya kita koter nanti kita akan belajar yang gambar di bawah ini yaitu compression dengan suturing yaitu figure age suturnya itu dengan cara memasukkan spawn dengan cara memasukkan kasa ke dalam soket kemudian kita jahit seperti ini ini sangat efektif ini adalah contoh-contoh suturing yang saya sebutkan tadi jadi figure 8 itu figure 8 begini maksudnya jadi kalau keadaan seperti ini ini juga yang penting juga di dalam pasca tindakan jadi ada hal-hal yang harus dihindari yang selalu meludah dengan keras kemudian menghindari dia merokok merokok ini salah satu yang paling terpengaruh faktor lokalnya adalah karena suasana para merokok ini di dalam rongga mulutnya itu panas sebenarnya selain faktor lain dan juga jarang dihindari menggunakan serotan ini tentunya adalah merusak clothing yang terbentuk ini kira-kira slide yang akan saya sampaikan tetapi sebelumnya karena ini ada kaitannya dengan menjahit nanti saya akan sedikit menambahkan beberapa di bawah slide ini sebelum kita melatih untuk menjahit nanti ini ada satu slide terakhir menurut saya yang disebut dengan perdarahan itu apabila perhitungannya 10 ml per kilogram berat badan atau lebih pada jam pertama pasca tindakan ini disebut dengan perdarahan baru yang disebut dengan perdarahan lalu kalau dari setelah kita pantau selama jam pertama masih berdarah teman-teman sejauh sekalian segera periksakan kalau sebelumnya belum diperiksa periksakan APTT-nya apabila dia memanjang atau PT-nya juga memanjang lalu trombosit-nya juga mengalami penurunan jadi kalau PT-nya naik fibrinogen-nya kurang dari 150 mg persen kemudian APPT-nya naik kemudian trombosit-nya sudah 80 ribu jadi di bawah 100 ribu 80 ribu segera rujuk ke rumah sakit karena ini bukan dari faktor lokal ini lebih banyak bersifat faktor sistemik jadi ini harus dengan penanganan yang lebih komplek sehingga segera rujuk ke rumah sakit jangan ditunggu lama ini kita evaluasi di jam pertama pasca tindakan lalu terakhir ini saya lanjutkan sedikit saja ada beberapa slide ini ada beberapa instrumen-instrumen yang saya berikan gambar di sini adalah ini yang disebut tentunya sudah kenal needle holder ada yang disebut dengan tisu forcep ada sizer ini gunting yang membedakan itu ada bentuknya needle holder yang seperti ini kemudian ada yang seperti ini tentunya ini lebih nyaman kalau menurut saya karena kita bisa lebih gampang melepaskannya kemudian ada yang disebut dengan surgical forcep surgical forcep itu ujungnya ada tajunya jadi bisa tajinya maksud saya jadi bisa mengaitkan lalu harus dibedakan antara gunting jaringan dan gunting benang sebagian gunting-gunting benang itu adalah lurus seperti ini jadi ini gunting benang namanya jadi kadang-kadang sayang kalau gunting benang dipakai untuk gunting jaringan atau gunting jaringan untuk gunting benang nanti jadi tidak efektif karena gampang tumpul kemudian ini adalah alat-alat untuk memotong jadi ini juga gunting sebenarnya jadi untuk mengotong jaringan yang seperti ini dia biasanya di ujungnya lebih agak kerb gitu jadi membengkok nah ini kalau ini tentunya untuk menghaluskan tulang kita kadang-kadang ini menyebutnya adalah rongers ini adalah gunting tulang apa untuk memotong tulang kemudian ini untuk mengikirnya untuk menghaluskannya tulang jadi tentunya alat-alat ini pasti teman-teman sejauh sekalian sudah memilikinya semua nah satu lagi kalau melihat jarum jarum itu ada yang berbentuk setengah lingkaran ada yang seperempat lingkaran kemudian ada yang dua per tiga seperti ini kemudian ada yang tipenya bulat ada yang tipenya segitiga kalau ini yang disebut dengan paper kalau ini yang disebutnya cutting nah saya sih menyarankan memang kalau cutting ini lebih tajam memang diharapkan lebih tajam tetapi kerugiannya dia karena bentuknya segitiga dan tajam seperti ini ini gampang sekali merobek dari ginggifa karena ginggifa kita tipis sekali jadi lebih disarankan adalah yang paper yang bulat seperti ini lalu dalam memegang jarum itu jarum itu jangan terlalu berada di pojok jadi kira-kira berada di tengah seperti ini memegangnya dan memegangnya juga seperti ini ini halal yang tentunya sudah biasa cuman kadang-kadang kita lupa-lupa sedikit kadang-kadang jadi gitu nah ini juga ini instrumen yang disebut dengan blade atau blade holdernya jadi ini nomornya macam-macam kalau ini nomor 12 ini nomor 15 ini nomor 11 kalau saya menyarankan lebih baik gunakan yang nomor 15 kalau nomor 11 ini dari tepi sini sampai tepi sini ini tajam semua kalau kita lengah sedikit saja bisa mengenai yang lainnya sehingga pikal nomor 15 itu lebih menguntungkan seperti ini dan memegang blade seperti ini jadi seperti memegang pencil lalu memasang blade ke dalam blade holdernya gunakan clamp seperti ini untuk menghindari dari tertusuk atau mengenai kita karena ini sangat tajam sekali lanjut ada satu hal lagi yang perlu saya sedikan informasi di dalam pemakaian benang benang ada secara garis besar ada yang absorbable ada yang non-absorbable kalau untuk pasien-pasien yang dewasa kita bisa menggunakan absorbable sehingga dengan catatan sorry maaf saya terbalik kalau yang absorbable ini maksudnya karena dia akan larut dan putus sendiri putusnya itu bisa tertelan atau dia keluar itu tidak masalah biasanya ini banyak digunakan pada anak-anak jadi tidak perlu buka jahitan ini tipenya macam-macam ini nama-nama nama-macam-macam yang paling sering orang mengenalnya disebut dengan phycreal ini juga itu nama dagang sebenarnya kemudian ada lagi yang satu non-absorbable ini yang paling sering kita gunakan di dalam rongga mulut terutama buat orang-orang dewasa sehingga nanti pasca tindakan kita bisa membuka yang banyak kita pakai adalah yang silk kemudian satu lagi semua benang-benang ini disebut dengan atraumatik jadi benang dan jarum itu jadi satu mohon teman-teman sudah tidak menggunakan lagi jarum dan benang yang terpisah karena adanya kecenderungan khawatir lepasnya jarum dari benang ya dulu kita berada mungkin pada zaman saya di puskesmas kita beli 100 meter gitu di dalam roll kemudian jarumnya lepasan tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi tentunya benang-benang ini sudah boleh dikatakan tidak terlalu mahal kalau menurut saya tapi tingkat keamanannya lebih baik ini nanti kita akan melakukan beberapa cara menjahit yang betul mungkin pada saat ini teman-teman sekalian berpikir yang penting terikat sebenarnya ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menjahit saya hanya memberikan ada dua yang pertama intractive kemudian cara mengikatnya nanti kita ajarkan bagaimana yang baik terutama karena kalau kita bekerja di dalam rongga mulut kalau intractive ini ada yang disebut dengan istilah doctor knot jahitan doctor itu itu dia biasanya nanti kita akan demonstrasikan ini kita tidak boleh terlalu tarik sekali menarik kuat pada yang pertama jadi ini dia putaran pertama ada dua dua dan satu tetapi putaran yang pertama itu tidak boleh terlalu kencang karena mukosa itu akan terpuntir walaupun sebenarnya dari sisi penyembuhan luka tidak terlalu menjadi masalah tetapi secara teoritis apalagi kalau teman-teman yang bekerja di wajah mungkin di bibir di daerah sedikit kutis kalau letak dari simpul ini berubah itu akan menyebabkan skarnya lebih kelihatan jadi ini ada teknik-teknik yang harus kita perhatikan lanjut ini adalah continuous dengan ini ini hanya sekedar untuk ini ini matras matras ini yang akan nanti kita lakukan demonya tetapi matras dengan figure age mungkin demikian dokter gatot yang saya bisa sampaikan untuk pendahuluannya terima kasih saya serahkan kembali ke moderator dokter gatot apakah dibuka pertanyaan dulu atau apa nanti baru kita ini silahkan dokter gatot terima kasih dokter terima kasih teman-teman sejawab peserta sekalian mungkin ada suatu hal yang ditanyakan untuk teori ini karena materi ini sangat penting nanti akan kita gunakan untuk atau pada saat nanti kita melakukan hands-on silahkan teman-teman sejawat yang peserta untuk menanyakan kira-kira ada yang bertanya kalau tidak ada akan kita rajukan dengan demo untuk penangkulangan pemanajemen nata laksanaan bidik itu sendiri izin dok mau bertanya dengan siapa ya dokter mutia dokter mutia silahkan dokter mutia ya saya pernah menemukan kasus seorang pasien itu dia bleeding yang terus-menerus dok jadi pertama dia itu sudah ke IGD umum ya dok dia dilakukan suntikan efinifrin tapi tidak berhenti-berhenti gitu dok bleedingnya terus aja lalu oleh dokter IGD dirujuk ke dokter gigi kebetulan saya waktu itu dokternya lalu ya begitu dok jadi memang bleeding terus-menerus itu apakah saya baru dapet nih materinya disini dengan surgical dressing mungkin ya dok jadi bisa berhenti karena itu kayaknya berasal dari periodontalnya gitu dok karena dari giginya sendiri tidak ada trauma tidak ada benturan lalu menurut anamnesis dari pasien itu dia keluar aja gitu darahnya saat tidur terutama keluar banyak darahnya dibantal seperti itu dok jadi gangguan periodontal menurut saya dokter betul gak dok ya sangat jelas pertanyaannya oke terima kasih dokter mutia boleh tahu dokter mutia ini dari gimana dok dari mana dok apanya dok ya maksud saya dokter mutia ini berasal dari mana Jakarta Jakarta iya domisili Jakarta dok saya harus membayangkan juga karena kalau di Jakarta dengan fasilitas yang boleh dikatakan sudah cukup komplit kalau dibandingkan dari daerah-daerah tertentu lalu pertanyaannya jadi pertanyaannya berapa usia pasiennya boleh kita saling diskusi ya iya boleh dok usianya berapa muda dok kurang lebih saya lupa usianya berapa pokoknya dia itu sekitar 30-40 lah dok usianya ini pos ekstraksi enggak jadi dia datang mengeluh ini kenapa berdarah terus gak berhenti-berhenti gitu nah kalau misalkan ini bukan pos tindakan gitu ya apakah dokter mutia juga melakukan anamnesis terhadap pasien ini atau misalkan kalau kita bayangkan kenapa pasien ini berdarah tanpa sebab misalkan yang tadi yang paling penting harus kita pegang adalah perdarahan ada faktor sistemik dan faktor lokal itu yang paling penting jadi kalau faktor lokal ini terkait dengan adanya trauma jadi mekanik sifatnya kalau faktornya ini sifatnya sistemik pertama dokter mutia juga harus gali dari medical history nya family history nya satu itu kalau faktor lokal apakah dokter mutia melihat pengisi orang izin orang ini baik lupa 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 jadi maksud saya kita berpikirnya tentunya harus komprehensif jadi kita lihat kalau pada kasus-kasus tertentu dengan oral hygiene yang tidak baik gengipitis salah satu faktor yang paling sering menyebabkan perdarahan di daerah gengipat atau di periodontal yang paling kita ingat paling gampang adanya kalkulus apa tidak itu satu itu jadi kalau misalkan anggap aja ini tidak juga misalkan ya orang hygiene yang baik misalkan jadi kalau oral hygiene yang jelek diselesaikan oral hygiene juga ya itu satu hal ternyata juga oral hygiene nya baik nah jadi saran saya pertama periksa laboratorium secara sistemat gitu ya karena kan kita untuk melakukan sampai pada tahap menggunakan surgical tracing itu kalau betul-betul faktor sistemiknya sudah kita hilangkan jadi kalau misalkan tadi juga saya dengar sudah dilakukan penekanan atau injeksi dengan epineprin atau adrenalin kan dan juga tidak berhenti gitu jadi jadi saya perlu informasi juga pertama adalah bagaimana kondisi sistemik pasien ini itu menjadi pertanyaan juga nah lalu kalau ternyata juga baik juga semua gitu ya nah gitu jadi kita hindarkan satu-satu baru kita lakukan dengan menggunakan surgical dressing surgical dressing ini sangat efektif tapi maksud saya kalau misalkan gigi itu sumbernya dari gigi molar gitu ya sebelum melakukan surgical dressing teman sejawat harus membersihkan semua daerah-daerah periodontalnya jadi dibersihkan dulu baru di surgical dressing jadi ini mungkin menjadi pilihan terakhir mudah-mudahan itu akan memberikan kita harus berpikirnya sistematis maksud saya ya baik dok terima kasih mungkin teman sejawat yang lain peserta ingin tanya silahkan dok sebelum kita masuk ke demo atau sudah jelas semua oke saya berasa mencapai peserta sudah jelas apa yang saya bisa berkutukin silahkan untuk dilanjutkan dengan dimul karena ini penting pada hands-on ini untuk nanti diketahui oleh sebuah peserta sebelum peserta melakukan tindakan sendiri terima kasih dok terima kasih dok kita lanjutkan jadi sekarang kita mengenal beberapa alat-alat yang kita akan kita pakai di dalam demo ini sebagian teman sudah mendapatkan materi atau bahan untuk demo ini ya saya akan cek dulu peserta apakah sudah mendapatkan bahan-bahan yang kita kirim dan menyiapkan alat-alat dok apakah dokter sudah mendapatkan bahan-bahan atau model yang kami kirim ya sudah oke terima kasih dok jadi semua sudah siap lanjutkan terima kasih dok kata pertama tadi saya di slide terakhir ada menceritakan tentang beberapa apa alat-alat yang kita gunakan jadi sebelum kita melatih sekarang kita akan melatih bagaimana menjahit yang baik dulu sebelum kita melakukan di dalam tindakan apa namanya melakukan figure age pertama teman-teman sekalian sudah punya ini ya needle holdernya sudah kirim needle holdernya bisa dilihat oke ini needle holdernya seperti ini yang saya pegang tentunya agak berbeda tidak masalah tapi pada prinsipnya needle holder ini dipegang seperti begini ya oke ya coba di demukan sama ya oke lalu ini yang disebut dengan surgical blade surgical blade yang nomor 15 tentunya apakah saya juga harus mendeworkan dengan menggunakan sarung tangan oke oke teman-teman sehat sekalian sebelum kita dapat kerjaan seperti tadi saya harapkan semoga mencuci tangan sesuai dengan prosedur jadi dengan six step jadi dengan enam langkah mudah-mudahan sudah terpapar semua tentang six stepnya ya lalu kita menggunakan handscone ini handscone yang saya pakai ini adalah handscone yang tidak steril kalau teman-teman menggunakan yang steril sebenarnya ada cara untuk memasangnya ya memasangnya kita menggunakan handscone sekarang bisa disini jadi ini yang disebut dengan needle holter tadi kemudian ini adalah blade blade nya nomor 15 blade nomor 15 ini boleh saya buka sebentar jadi mengambil blade ini tidak boleh dengan tangan harus dengan pinset atau clamp seperti ini jadi jadi jangan menggunakan tangan karena ini begini cara mengambilnya nanti ketika kita akan memasang blade 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 holder oke saya lanjutkan dulu jadi nanti mengambil blade seperti ini saya taruh dulu lalu ini yang disebut dengan pinset cirurgis yang ada tajunya di depan seperti ini pertama kita akan melatih menjahit ini benang lihat yang seperti ini ini tipenya adalah teper jadi bulat ini kodenya ini jadi kalau membeli benang yang begini ada tanda bulat seperti ini titik ya jadi jangan menggunakan yang cutting lebih baik oke 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 sejauh sekalian boleh langsung diintruksi ya kalau ada yang mau bertanya ya lalu ini sebenarnya tidak dalam keadaan steril ini ya burkus ini ya jadi ini dibukakan oleh asistennya ya jadi asistennya yang membukakan seperti ini ya jadi kita mengambil ini ya jadi kita mengambil dengan tangan atau ini mengambil jadi ini dalam keadaan steril jadi jangan kita membuka sendiri mengambil sendiri ya oke boleh ini tahu ini saya tidur surgical bleed ini 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 lalu ini ada cara membukanya ini sudah steril ini benang dalam keadaan steril jadi kita boleh kita yang membuka lihat gitu boleh lihat jadi gitu dalam keadaan steril ini semua sudah dalam keadaan steril semua ya jadi kita yang membuka sendiri ya lalu kita lihat disini jarumnya lihat ya ini jarumnya jadi memasang jarum dengan ke needle holder jangan berada di podok sini tetapi kira-kira di tengah sini bisa terlihat silau boleh atau kita matikan lampunya sebentar ya sebentar kalau begini lebih baik apa lebih baik jadi menaruh benang dengan needle holder berada di tengah seperti begini saya harus memperlihatkan seperti apa boleh ditanyain ya seperti gini oke ini semua dalam keadaan steril jadi benang ini ada di benang kita semua karena ini benang dalam keadaan steril ya nah sementara saya taruh dulu lalu ketika kita memasang blade itu harus dengan menggunakan clamp seperti ini lihat gini ya jadi jangan menggunakan tangan jadi kita taruh seperti begini ya jadi jangan menggunakan tangan ya nah begini oke sudah ya tolong diinformasikan ke kami kalau ada gambar yang tidak jelas atau silau atau apapun silahkan ya oke lanjut sekarang kita akan menjahit kita akan melakukan jahitan dengan jahitan interruptif dengan teknik Dr. Knopf boleh boleh apakah kelihatan garis ini saya mau jahitan kelihatan dari sini jahitannya saya besarkan sebenarnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara menjahit yang benar jadi pertama kalau ini jahitan tentunya kita saya ingin melihatkan begini seperti ini oke lihat ini kelihatan oke ya pertama lihat satu dua lihat saya ingin satu dua tiga ambil ini lihat bentuk dari lihat bentuk dari ikatannya lihat seperti ini lihat ya jadi lurus seperti ini boleh diambil dari bawah dari samping sini lihat bisa lihat ini ini jadi bukan begini nariknya ya nah jadi bukan begini nariknya tetapi nariknya seperti ini bisa kelihatan oke jadi kita boleh lihat itu ikatannya rapi jadi ini tidak perlu ditekan kuat hanya sampai merapat begini saja ya setelah kalau ditekan kuat ini nanti akan menyebabkan mukosa itu terlipat nah yang berikutnya middle holdernya ada di bawah kemudian ini kita pegang seperti ini lagi tapi hanya sekali saja lihat bentuknya tetap bulat yang rapi seperti gini nah ya ini kalau saya tarik kuat ke bawah tidak akan masuk ke bawah ini walaupun Anda tarik teman-teman sekalian ini tidak akan sampai melesak ke bawah tidak akan lipat nah lalu berikutnya dari needle holder di atas ini begini ini juga lihat bentuk ini sama persis bulatnya lihat jadi tidak terlipat seperti begini nah kalau ini terlipat tapi ini kemari jadi oke nah seperti ini ini adalah jahitan yang paling bagus seperti gini lalu simpul ini jangan berada di tengah sini tetapi di samping seperti begini lalu kita potong apakah ada pertanyaan susah ya apakah akan saya lanjutkan untuk menjahit figuris ada yang bertanya dulu ada pertanyaan dok silahkan dok kita pelan-pelan aja dok yang penting tahu dan jelas dok perserta kita lanjutkan dok ya oke kita lanjutkan oke bisa dilanjutkan ya kalau sudah kita menguasai satu teknik menjahit seperti begini kita akan masuk ke dalam menjahit yang figur seperti ini boleh diperlihatkan apa namanya model ini ini gigi ini gigi nomor 6 post-extreme seperti ini cabut oke sebenarnya di model gigi nomor 6 sudah kita bayangkan adanya bleeding dari dalam soket seperti ini lalu kalau selama ini kita pakai dulu dengan tampon jadi setelah kita tahan atau kita gunakan tampon ternyata tidak menyelesaikan masalah satu lagi yang perlu diperhatikan kalau memberikan tampon rasa atau rasa itu jangan di atas seperti seperti ini tetapi tamponnya dibuka seperti ini dimasukkan ke dalam soket seperti ini karena bleeding atau perdarahan itu berasal dari dalam soket kalau kalau kita hanya dudukkan di atas seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah lebih bagus tamponnya dibuka dan dimasukkan ke dalam soket seperti ini kemudian pasien menggigit menggigit jangan baru kurang kurang dari 10 menit sudah dilihat lagi diganti lagi diganti lagi diganti lagi tidak jadi dimasukkan seperti begini kemudian ditunggu sampai 10 menit setelah 10 menit ternyata masih bleeding kita ingin agar tamponnya lebih stabil sehingga kita akan lakukan penjahitan dengan cara figure age tetapi tampon ini kita masukkan lebih dalam ke dalam soket seperti ini lalu kita jahit kira-kira teman-teman sekalian kebayang kalau belajar menjahit lebih bagus modelnya itu menghadap kita seperti ini jadi jangan begini menjahitnya kalau saya menjahit seperti ini ini tidak dalam kondisi yang sebenarnya karena kita berada di belakang pasien jadi menjahitnya itu belajar menjahitnya dari depan seperti begini kita berada di depan pasien pertama kita masukkan benang kalau dalam kondisi begini ini kecenderungan rubriknya besar jadi sebelum menjahit kita sesek dulu ini dengan menggunakan raskotorium ini jadi mukosa ini kita sesek membuat dia rilis baru kita jahit jadi jangan langsung dijahit kalau langsung dijahit kecenderungannya dia akan robek jadi pertama kita masukkan benang dari sebelah bukal seperti ini sampai mengenai tamponnya jadi kalau bisa dalam kondisi yang sebenarnya dari lidah di depan lalu ke belakang jadi atau ke daerah distal di bagian lingual jadi menyantri seperti begini diagonal seperti begini oke lalu masuk dari daerah mesial sebelah lingual seperti begini jadi modelnya di depan jangan di depan di belakang kita jadi seperti begini lalu masuk lagi di sebelah distal dari permukaan sebelah buka jadi seperti ini gambarannya jadi tampon atau kasa kita masukkan ke dalam seperti ini jadi menyilang dari sebelah buka permukaan mesial gigi memiring atau diagonal ke buka distal buka disto buka kemudian dari mesio lingual masuk ke disto buka oke lalu kita jahit seperti yang saya ajarkan tadi seperti ini oke ada seperti ini lalu kemudian ini kemudian ini jadi seperti ini terakhirnya dan ini bisa dipertahankan kurang lebih 3 harian jadi tidak usah dilepas-lepas kondisinya seperti ini selama 3 hari 3 hari dibuka ini dan diangkat harian 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 ya kita ada pertanyaan lagi ya dok ada pertanyaan sebelum nari tepat mencoba jelas oke sekarang kita coba untuk menjahit dulu pertama sebelum kita akan mencoba jadi mudah-mudahan jahitannya jadi lebih bagus oke dok gimana ya teman-teman sewa kita coba untuk menjahit jahitan yang pertama seperti tadi kita ulang atau langsung coba saya rasa jelas ya boleh dok diulang figure ad sebelah sini bisa dicabut dulu oke saya cabut di nolar pertama sebelah kiri ya oke jadi tadi seperti tadi saya katakan kita melakukan penjahitan dengan menggunakan figure age ini setelah kita evaluasi dengan menggunakan kasa atau tampon setelah kita masukkan tampon jadi kembali lagi ya jangan menaruh tampon itu duduk di atas gigi seperti ini ini boleh dikatakan hampir tidak efektif kalau dalam kondisi bleeding jadi tampon atau kasa itu dimasukkan ke dalam soket seperti ini jadi ditekan masuk ke dalam soket jadi dibuka jadi dalam selama ini kan sediaan-sediaan tampon itu dalam bentuk bulat di atasnya aja itu tidak akan menyelesai masalah kalau kasusnya bleeding jadi tamponnya dibuka dan dimasukkan ke dalam soket jadi dimasukkan ke dalam soket seperti ini ya oke tadi saya katakan bahwa sampai stabilnya fibring itu kurang lebih 10 menit jadi kita evaluasi tampon ini pasien menggigit sendiri kalau misalkan tidak kena kita bisa menambahkan tampon di atasnya untuk di tekan sampai 10 menit jangan dibuka-buka jadi kita kadang-kadang penasaran belum 10 menit kita sudah lihat lagi itu tidak menyelesaikan masalah jadi digigit saja sampai 10 menit baru kita evaluasi oke ya lalu setelah 10 menit ternyata tidak menyelesaikan masalah juga masih bleeding sehingga kita perlu penekanan yang lebih kuat lagi dengan cara menjahit dengan figur age saya akan mengulangi menjahit dengan figur age tadi saya katakan bahwa kiatnya agar tidak compang-camping ini mukosa di sini kita bebaskan sedikit sehingga mudah untuk kita memasukkan benang ya oke jadi membayangkannya kita menjahit dari depan pasien ya jadi kembali lagi jangan seperti ini posisinya tapi posisinya berada di depan pasien pertama jarum ini masuk dari distobukal seperti ini ya oke listobukal 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 ya karena saya berada di depan pasien menyilang ke ini adalah mesiolingual jadi di sebelah mesial permukaan lingual seperti ini oke lalu masuk lagi dari sebelah distolingual seperti ini bayangkan kalau kita menjahit begini ini tidak mudah karena disini ada lidah lidah pasien kalau teman-teman sejauh yang bisa kiri lebih baik tapi kalau tidak bisa dengan cara memutar seperti begini kalau yang sebelah kiri kita bisa menggunakan tangan kiri ini masuk dari sebelah distolingual seperti ini ini sebagian tampon kita jahitkan oke seperti ini oke lalu masuk lagi atau keluar ke mesio bukal oke seperti ini oke saya lebih suka menggunakan ini karena kita seperti ini diperlihatkan membuka klemnya kalau saya menggunakan needle holder yang seperti ini ini lebih mudah dengan kita cara menggeser ke kiri ini terbuka dia tetapi kalau yang model pakai hoop di belakang itu harus ditekan lagi jadi agak lebih susah memang jadi saya menyarankan lebih bagus menggunakan needle holder yang seperti ini oke 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 ya nah jadi ini sudah kelihatan figure age-nya menghilang lalu lihat cara menjahitnya dari atas satu dua kemudian ditarik seperti gini ya jadi kita mengkondisikan kondisi pasien sebenarnya ya kalau kita tangan kita ke sini itu sebenarnya tidak tepat karena pasiennya berada di sebelah kiri kita lalu ke bawah lagi seperti ini oke selanjutnya terakhir seperti ini ini sudah sangat kuat sekali oke ada pertanyaan marilah mencoba silahkan mencoba nanti kalau ada kesulitan langsung ini kalau mau nanya masuknya itu ketentuannya dari distobukal distobukal ya dok kalau dari mesiobukal boleh gak dok boleh sama aja sama sama cuma kita harus membayangkan kalau kita masuk dari sebelah mesial sebelah bukal itu lebih mudah kan kemudian kita mengarah ke distolingual jadi permukaan distal sebelah lingual lalu kita masuk lagi dari lingual mesial dari lingual ke distal itu boleh gak ada masalah oke nanti ada dua jadi nanti kita pada kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang pasien ini bisa saja tidak mungkin dia akan kontrol jadi kita bisa menuntuk rapat sebenarnya ini salah satu contoh kita memasukkan tampon dengan figur AIDS jadi tampon ini kita tinggal sampai tiga hari jangan terlalu lama karena nanti akan apa ya tertumpuk makanan sehingga dia ada rasa atau yang tidak nyaman atau berbau yang tidak enak jadi kurang lebih tiga hari digunakan ada pertanyaan sebelum mencoba kalau tidak silahkan dok untuk dicoba ini sekarang kita masuk ke bagaimana peserta mencoba ini pesertanya kurang lebih ada sepuluh boleh satu-satu juga boleh nanti bergantian boleh kita kita memantau dari sini boleh boleh disebutkan namanya duluan boleh juga dokter misalkan mau dokter mutia duluan mencoba saya lihat dari depan dulu paling atas dokter mutia coba dokter melawati dokter melawati akan kita coba dokter kerjakan nantikan kita lihat dan akan dipanggil oleh dokter tangan dokter yang sebelah kiri kan tidak mungkin membuang rahang seperti itu dok jadi sebaiknya dokter pakai pinset dok pakai pinset dok jadi dokter selah tadi tahapannya sekarang kita akan memasukkan tasa ke dalam soket nanti kalau dokter punya pinset lebih bagus pinsetnya pinset yang kirurgis atau jangan dental ya dok nah itu bagus nah seperti menggangnya seperti dua-duanya ya dok seperti gitu dok yes oke menggangnya seperti ini dok menggang pinsetnya karena kita bayangkan mulutnya pasien kecil ya dok ya oke dari dari bistobukal 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 menilang mesiolingual ya dok ya menilang dari bawah ya oke dikenakan tamponnya dok ya jadi tamponnya tidak apa ya ya pelan-pelan dok ya pelan-pelan dok kita banyak waktu bisa kita coba dok kalau bisa dibebaskan dulu itu mukosanya dok supaya dok juga tidak beratakan nantinya ya ya nanti dokter juga middle holder yang itu ya dok kalau bisa ya itu sebenarnya bukan middle holder jadi dokter susah jadinya itu ada kok di sebelahnya ini ini middle holder ini 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 ada dok ya itu ya itu itu ya siang dok ya middle holder megang jarinya di tengah ya dok jangan di ujung dari benang ya dok boleh lagi ya mohon maaf ya ini gak kita biar lebih ideal ya iya dok iya oke ini susah ya dok nah kan seperti saat ini saya bilang kalau dokter megang tangan sebelah kiri itu gitu dok kira-kira ya dok itu saya dok iya dok tulang-tulang dok tulang-tulang dok keras nah ya salah satu ingatnya muka saya pun disesek dulu seperti seperti saya bilang tadi nanti kalau ada sebenarnya dok lunak ya di lepas lagi dok lepas dulu lepas dulu lepas dulu jarumnya kalau belum masuk lepas dulu disesek dulu itu mukosannya oh sudah masuk ya sudah bagus ya saya balikin lagi yang tadi dok ya oke masukkan ke dalam ya dok betul dok jadi itu masuk ke dalam jadi jangan di dalam di atas jadi liatnya enak sekarang ngerjain susah jadi walaupun kita tidak punya spongosan dok atau kita tidak punya bahan-bahan yang lain cukup dengan taksa ini sudah menguntungkan sekali dok sangat membantu ya ya terus dari pistol pistol lingual ke mesial pistol lingual ke mesial kebayangkan dok kalau dokter megangnya kayak gini dok pasiennya ini sama keringetan nih dok susah pistol lingual pokoknya menghilang nih dok seperti angkat delapan dok jadi seperti angkat delapan ya pelan-pelan aja dok ya pelan-pelan maksudnya ya 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 jadi yang jaringnya di tengah ya dok saya takut patah dok kalau di ujung gitu dok ya ya itu kalau saya lihat tamponnya itu kan jadi ngubur gitu ya dok ya jadi dorong-dorong maaf saya bisa lihat disini dok jadi dok tekan aja ke dalam tamponnya yang ke dalam gitu dok ya kalau terlalu besar ya boleh dok kecilkan gitu gak apa-apa tapi dia meleset ke dalam ya dok prinsipnya di tekan jadi di press gitu dok karena kalau kita memasukkan sepengkosan misalkan ini taman dagang sebenarnya dia justru dengan adanya beli ini malah tergedorong dia mengampung gitu tetapi dengan dicahit ini dia tidak akan keluar gitu susah ya dok ya keras ya ya dok sama kok modelnya dok jangan disana tangkat satu lagi sebagai tambahan kalau misalkan agar tampon itu lebih enak masuknya dok dan termasuk dia memudahkan nanti ketika lepasan jadi tampon yang kita masukkan itu kita buka kita beri paslin atau apapun yang sifatnya biar dia lebih licin dok kalau di dokter diri mungkin banyak paslin kita pakai paslin tapi kalau dokter punya misalkan kayak salop-salop mata gitu dok yang isinya kemisitin juga lebih baik jadi dioleskan kemisitin sehingga tampon itu menjadi lebih lunak kemudian nanti pada saat mencabutnya pada hari ketiga dia akan lebih mudah tidak nyangkut-nyangkut karena kering itu kiat-kiatnya saja dok tanpa itu pun tidak ropa oke sudah silang dok ya ya oh tadi keangkat jadi nanti kita exercise boleh terus ya tinggal dicahit eh diikat dok ya bayangkan kondisi sebenarnya dok karena dokter berada di buktinya masih ya oke jadi dokter harus ada di depannya atau di samping ada prinsipnya dia akan masuk melepang dan di hitah itu menjadi meratak gitu dok jadi dia menutup yes oke dok sudah dikat belum ya belum tidak sebagus dokter dok ya tidak apa-apa dok tidak apa-apa ada yang kesulitannya di mana dok boleh kira-kira apa yang dokter merasa kesulitan ini keras saja dok oh keras saja oke nanti kita cari yang menutup oke kalau cuan keras saja berarti dokter nanti tinggal dilatih saja bisa saya ulang lagi aja dok boleh saya berkitar ke yang lain ada dulu ya dok saya ulang lagi saya bila ke dokter Friska ya saya dokter Friska ya coba sudah dicampur dok giginya itu tamponnya terlalu gede dikurangi dulu nah terus itu diseset apa namanya gusinya supaya nanti mudah waktu jari tidak keras masukkan semuanya dok sampai datar kalau masih munjung keluar kurangi lagi dok sampai ini rata dengan soket ya dok iya betul kalau gak boleh keluar nanti susah jahitnya oh iya iya sudah masuk sekarang coba dicahit boleh dari disto bukal atau dari disto lingual silahkan dari disto bukal ya dari disto lingual boleh boleh jangan tidak masalah kalau kayak gini dok bisa di gigi depan dok insisif oh boleh bisa sama saja sama aja ya dok gimana saja sama oh iya ini kita cari gigi yang belakang kan susah iya kalau gigi belakang bisa gitu kan pasti bisa pakai itu dok ini pakai pincah subsist nah itu buat neken masih munjung ya masih terlalu besar tamponnya kurangi lagi dok tamponnya kalau sih kurang besar kurangin aja dok tamponnya supaya bisa masuk semuanya kurangi lagi separuh ya masukkan semua sampai rapi dok ya sampai rapi ya bagus seperti kemudian kita lihat kita apa namanya kemudian ini 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 mungkin ini atau selam ya 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 Ini dia, masuk ke atas, bagus banget. Ya, langsung menyilang ke Museo Jumoha. Jangan terlalu ujung, nanti patah. Ya, pelan-pelan saja masuk ke... Ya, masuk. Ya, bagus. Kemudian ke Lingodistal. Atau Lingodistal? Lingodistal. Ya, itu betul. Kemusio Labial, arahnya nanti. Ya, bagus. Ya, lunak ini mumpuk. Bagus. Ya. 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 Ya, harus diikat. Seperti lain. Ya. Ya. Ya, harus diikat. Seperti lain. Belum. Belum. Belum ada ya, dok. Ya, kita teruskan. Boleh, dok. Saya, sedikit saya tambahkan. Silahkan. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, nanti kalau ketika akan melepas, nanti kita akan dua kali mencoba ini. Kalau ingin mencabut benangnya ini nanti, itu bisa memotong dari sini. Ya. Tapi kalau kita memotong dari sebelah bukal seperti ini, kita menariknya terlalu banyak. Jadi lebih bagus kita potong dari tengahnya ini aja. Ya. Gini. Jadi ke tengah ini kita potong begini. Jadi tinggal ditarik begini langsung keluar semua. Gitu ya. Nah, begini caranya ya. Ya. Lebih gampang. Lebih praktis. Ini hanya kiap-kiapnya saja. Saya dengaran. Ya, dengar. Bagus. Oke. Gimana dok? Lanjut dok. Lanjut dok. Lanjut. Lanjut. Diikat sekarang. Eh. 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 Tutup disekai ya. Silahkan. Ya ya. Diikat. Oke. 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 onomala putih. Otong. Setengah senti. Oke. Tujukkan permukaannya seperti apa. Silahkan dok. Bagus dok. Berikutnya Dr. Mutia. Terima kasih. Terima kasih dok, bagus. Dr. Mutia ya, silahkan dok. Barusan saya sudah coba sendiri sih dok. Kita kasih aja. Ya, oke. Ya, bagus. Tapi pada dasarnya kita ingin tampon itu memberikan tekanan. Jadi dipres gitu ya. Ya, itu prinsipnya itu. Ya, boleh lanjut yang lain. Dr. Debbie. Ya. Saya coba sendiri dua-duanya. Lu sudah dok. Oke, oke. Boleh, boleh. Jadi gitu. Kiatnya. Kasa. Kalau punya paslin, dikasih paslin. Jadi nanti ketika kita akan mencabut pasanya. Itu lebih gampang. Kalau tidak, itu tidak apa-apa. Itu lebih gampang. Jadi biasanya kalau ada kasar, kita kasih paslin atau kayak saluk mata itu yang isinya chloroferical. Itu lebih gampang. Jadi lebih menepang. Oke. Dental gel. Eh, Dr. Debbie ada pertanyaan? Ada kesulitan? Apa kesulitannya? Suturingnya cukup sih dok. Oke. Tapi lebih bagus kiatnya, itu simpulnya jangan terlalu pendek jaraknya. Ya. Jadi membukanya lebih gampang. Ya. Oke. Oke. Ya. Malik yang lain. Berikutnya, Dr. Friskalda ya. Dr. Vista. Ada, Dr. Vista. Ada, Dr. Vista. Ada, Dr. Vista. Ada, Dr. Vista. Silahkan. Ya. Ya. Tapi dikondisikan ya dok. Kalau misalkan itu tampon yang terlalu banyak. Atau kadang-kadang kalau gigi molar itu soketnya besar ya. Jadi saat kondisinya lihat pasien lah ya. Ya. Jadi harus padat gitu. Padat gitu. Itu dipertahankan 3 hari. Jadi gitu. Jadi padat gitu. Nanti kita akan mencoba yang tanpa tampon ya. Oke. Masih ada yang lain? Ya. Silahkan. Sudah dong. Sudah dibuat. Coba dicahit. Ini udah dong. Sudah ya? Oke. Oke. Oh iya sudah sebetul. Mudah-mudahan Dr. Imari. Sriherman. Ah bus. Dr. Kossa Yanti. Ya sudah, saya bisa bagus. Mana gak keliatan dok? Miring. Nah. Ya sudah. Sudah bagus. Oke. Siap. Thank you. Oke. Dr. Sriherman. Oke. Dr. Kossa ada kesulitan? ada pertanyaan Dato Kosta ada pertanyaan Oh tidak ada ya oke oke sekarang Herman ini dok ini bisa ini dokter Herman ya oke kalau kita lihat benang jadi pilihan benang tadi adalah kira-kira cukup nomor tiga jangan terlalu besar dengan apa namanya itunya yang teper ya oke boleh lanjut dokter Herman ada pertanyaan atau ada masalah sulit aman dok aman 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 oke dong aduh oke dokter Riwayati ya dokter Jemmy dulu dokter Jemmy silahkan dokter Jemmy Jemmy ya Pak siapa dokter Jemmy Puspita Lela Rusdita ini teman kita Dedi sudah ya oke sudah-sudah itu dokter Jemmy itu sudah dokter Jemmy Puspita Sari dok Oh tidak aktif videonya Oke siap lalu sekiranya kita akan coba dengan tampon dok Atau tamponnya kita tutup rapat gitu gimana caranya Sebentar ya dok saya pasang handscreen dulu Oke sebentar ya kalau ada pertanyaan boleh sambil jalan ya jadi kita interaktif aja jadi lebih enak Oke silahkan Oke lalu pada kondisi-kondisi khusus gitu ya pasien ini kadang-kadang tinggalnya jauh gitu ya Tidak mungkin dia akan kontrol ke kita lagi misalkan bisa terjadi kan Nah jadi kalau kondisi-kondisi seperti itu kita ingin menutup rapat dari soket ini gitu ya Jadi ini soket kita akan tutup rapat seperti ini misalkan Kalau dipaksa gini dia pasti tidak akan bisa merapat pasti Lalu bagaimana caranya Pertama adalah ini disesek dengan raspatorium Kemudian dengan menggunakan ronger tulang di sebelah bukal ini kita kurangi sedikit agar dia lunak Nah satu lagi yang kedua Kita agar bisa menutup rapat pada kondisi-kondisi tertentu bisa harus kita tutup rapat Jadi kita akan melakukan insisi di sebelah bukal seperti ini Ini pasien menghadap saya jadi ini insisi sebelah bukal seperti ini Gini ya Jadi posisinya seperti ini Tolong di insisi Nah seperti gini ya Lihat ya sudutnya lihat Jadi semua dasar itu lebih lebar dari atas ya Kalau membuat plat begitu agar paskularisasinya aman Seperti ini sudah lihat ya Ini juga letak insisi saya ini berada di tengah-tengah sini Jadi masih ada dukungan tulang Termasuk juga yang di sebelah distalnya seperti ini Jadi kalau kita gini Jadi ini posisinya kira-kira 45 derajat seperti ini Bisa kelihatan saya sampingkan seperti ini Oke Jadi kita buat seperti amplet Kemudian kita buka seperti ini Kita selalu mengkondisikan seperti pasien sebenarnya Nah seperti ini Nah seperti ini Jadi kita buka dengan rasplatorium seperti ini Gitu ya Seperti ini lalu Nah seperti ini kita buka seperti ini Oke Jadi ini bentuknya ini segitiga Jadi ya bukan segitiga sorry Ini adalah envelope begini ya Dengan sudut kira-kira 45 derajat Ini melebar seperti ini Jadi dibuka seperti ini Nah gini Lalu kiatnya adalah Agar mukosa ini menjadi fleksibel Atau gampang ditarik gitu ya Jadi mukosa yang kita buka ini kan ada periostiumnya Jadi Dengan menggunakan blade begini Periostium ini digaris seperti ini Bisa dilihat Jadi dari sebelah dalam ini Kita potong periostium seperti ini Seperti ini Nah begini Jadi ini hanya kondisi disini ya Jadi seperti ini kita potong Sehingga Plep ini mudah sekali untuk berdiri Kalau Kalau dia ada periostiumnya Ini sangat keras sekali Jadi kiatnya Setelah kita buka seperti envelope begini Mukosannya Lalu periostium disini Kita dengan menggunakan blade nomor 15 Kita garis seperti begini aja Jangan dalam-dalam Hanya memisahkan periostium Seperti begini Dok Mau nanya dong Maaf dipotong Itu pada saat kita seset itu Satu kali sesetan atau boleh Dua kali tiga kali gitu Jadi sebenarnya Kalau menyeset yang ini maksudnya kan ya Betul Ini sebaiknya Sekali sesetan seperti ini Jadi harus tekan menekan dari tuang Jadi kalau Kita punya periostium ini Jadi yang tajamnya menghadap tulang ya Jadi dengan ditekan gini secara otomatis Semua periostium terbuka seperti begini Gitu ya Kalau menyesetnya berulang-ulang begini Kadang-kadang periostiumnya itu Jadi terkesan compang-camping Gitu ya Lalu kiat yang saya katakan tadi itu Kalau ini ada periostium Dia susah sekali Tidak moveable gitu ya Jadi dengan digaris seperti ini Dengan menggunakan blade begini Ini Dia akan lebih mudah ini bergerak ke atasnya Untuk menutup ke sini gitu Lalu jahitan yang kita pergunakan disini Tidak menggunakan figure edge Tetapi menggunakan tadi yang Seperti saya contohkan di slide Menggunakan dengan matras Kalau matras Jadi posisinya seperti ini ya Pasien menghadap ke saya Jadi ini diambil seperti begini Matras sama sejajar Jadi kalau bisa dikondisikan sama ya Menggunakan pinset Kemudian ini Satu-satu aja gini Kemudian tembus sejajar seperti ini Jadi kalau tadi menyilang seperti ini Sekarang sejajar saja seperti ini Ya sejajar Oke sejajar Nah gini Oke Sorry Jadi sejajar seperti ini ya Nah ini jadi satu garis ya Sejajar ya Lalu Karena ini jahitan jahitan matras Kemudian dari sebelah distal Ke dari distal lingual Satu-satu aja Jadi tidak usah ditembus langsung ke depan Tembus gini Kemudian masuk lagi ke distalnya sebelah bukal Seperti ini Ya oke Oke Nah gini Oke Nah Ya seperti ini Nah ini Kalau tadi kita Dalam kondisi sebenarnya Kalau sudah kita potong tadi periosteum Kemudian tulang ini kita rendahkan sedikit Kalau kita rapatkan seperti ini Jadi sama seperti ini Dia akan menjadi sangat rapat sekali Jadi posisi kita menjahit seperti ini ya Nah kemudian gini Jadi gini Ini nanti sebenarnya Kondisi sebenarnya Plat ini akan menyatu ke sini Jadinya ya Gitu Ya Selesai Jadi ini yang kiat atau apa ya Namanya triknya Triknya adalah Pertama tulang di sebelah sini kita rendahkan sedikit saja Kemudian periosteum di platnya kita garis Ya kira-kira Setinggi Sepertiga Satu pertiga dari permukaannya Sehingga mudah Ini Dalam kondisi sebenarnya Dia akan bisa merapat seperti ini Gitu ya Bisa merapat seperti ini sebenarnya Ya oke Ada pertanyaan? Dok mau nanya dok? Ya siap Kalau Matras ini Keunggulannya apa? Kalau misalnya kita bikin yang jahitan yang pertama tadi yang Dua jahitan sama matras Apa bedanya gitu ya? Iya betul Kalau dia posisi seperti ini Jadi matras ini kan lurus seperti ini Kebayang ya Terus tentu ke sini Lurus ke sini Ininya tidak mengikat dia Ininya Kan kalau tadi kan kita ada kasa disini kan Tetapi kalau dengan figure age itu dia menyilang ini Jadi kesannya Kasa yang di dalam ini terpiksir gitu Lebih menguntungkan Kita khawatir kalau dia copot Ini bisa gampang copot kan ini Kalau matras begini Tapi kalau Kalau dia figure age Karena dia menyilang di atas kasnya ini Kecenderungannya dia lebih bisa bertahan Itu aja bedanya mas Maksud saya ini dok Apa namanya Yang jahitan pertama Yang jahitan yang hanya satu single tadi dok? Maksudnya Satu-satu gitu Tidak usah matras gitu Tapi kita bikin dua Tapi bukan matras gitu Oke bisa Tapi dia lebih kuat Ini kan kita Boleh saya cabut dulu ya Ini ya ya Sorry ya Ini saya akan cabut dulu Tadi bayangannya kenapa enggak di interrupted aja gitu kan ya Sebenarnya boleh Sebenarnya boleh Tetapi Keuntungannya matras aja Karena kita akan menarik clap ini bersama kan Kalau dengan matras Dengan sekali jahitan Kalau interrupted itu satu di sini Satu di sini kan maksudnya kan Ya betul Tapi disarankan menggunakan matras Karena kita akan menarik clap ini bersamaan Nanti ini akan menutup begini dia Ini dalam kondisi sebenarnya Oh iya Kira-kira itu keuntungannya lah ya Atau kelebihannya matras lah gitu Berarti kalau interrupted lebih gampang sobek gitu dok ya Ya cenderungannya lebih gampang sobek Ya kalau ini kan kita menarik Cukup kuat gitu kan ya Jadi dia lebih kuat Ya Terima kasih dok Jadi kiatnya itu pertama Kalau tidak sampai banget Jadi kita harus membuat Mukosa itu apa ya Movable gitu ya Jadi gitu Dengan kiatnya atau triknya adalah Dengan memotong periostium di bawah itu Itu salah satu kiatnya Dan boleh direndahkan sedikit tulangnya Kejadian ini juga bisa dikerjakan untuk rahang atas Pada kasus-kasus misalkan Adanya Kalau misalkan Terpaksa harus dikerjakan Pada kasus-kasus yang ada Oroantralpistula Itu cara menjahit atau mengerjakannya seperti ini Ya kira-kira demikian Ada lagi yang lain Ada pertanyaan menjahit matras dok Ya sekarang dicoba aja dok Silahkan dicoba dok untuk menjahit matras dok Oke kita jahit matras sekarang Teman-teman silahkan menjahit matras sekarang Oke kita jahit matras Dan terkada Dan tarif Lepasat Kita jahit matras Oke kita jahit matras Saya sambil menjawab Di chatting itu ada pertanyaan Apakah boleh kombinasi Spongosan dan jahitan matras Boleh dok Tapi kan kita rasanya sayang Boleh salah satu Tapi kalau dokter ingin lebih yakin lagi Memasukkan spongosan Boleh, tidak apa-apa Keuntungannya dengan kita jahitan Spongosannya itu Mengapung gitu Kalau ada darah Dia akan naik kan Tapi kalau ada jahitan Dia akan terpegang di bawah dok Boleh dok, silahkan Ya, sambil dicoba Kalau ada kesulitan Silahkan dok Ditanyakan dari dok Nanti kita yang terakhir Bila dressing Ya, dressing Bila Bila saya enggak bawa Bila saya enggak bawa Bila saya enggak bawa Dari sini ada Sudi apa kata Ada 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 Bila saya enggak bawa Bila saya enggak bawa Meguna bawa How Do Terima kasih. Dok, pada jahitan matras ini, sesetan 45 derajatnya enggak perlu dijahit ya dok? Halo? Silahkan dok, ada pertanyaan. Pada penjahitan matras ini, sesetan 45 derajatnya itu enggak perlu dijahit. Nggak usah, nggak usah, nggak apa-apa. Yang kesebelah bukal ini kan? Ya, dibukal 45 derajat itu. Ya, dengan ditetan ini, dia akan melapak. Jadi ini tuh tujuannya kalau ada kasus yang perlukaannya besar gitu ya dok? Betul. Jadi harus dibuatkan flat terlebih dahulu gitu? Ya, jadi kita ingin menutup atau merapatkan flat gitu. Kadang-kadang kalau sangat individual ya dok ya, kadang-kadang posisinya itu besar, M-nya gitu. Atau mencabutnya lebih dari satu seandainya. Bisa kan terjadi? Ya. Cuman pada umumnya kan langsung jahit aja gitu dok, enggak bikin-bikin flat kayak gini gitu. Ya, tapi itu lebih tegang dok. Apa namanya? Ya, tegang kan? Jaringannya ya dok? Jaringannya. Sebagian sudah pernah menggunakan surgical pack? Apakah pernah menggunakan surgical pack pernah? Ya, teman-teman serta. Saya belum. Apakah sudah ada yang memakai surgical pack? Tadi pertanyaan dokter Mutia. Itu kalau seandainya punya surgical pack, itu tuh lebih mudah. Jadi tanpa penjahitan, tapi dengan catatan itu harus dalam keadaan kering ya. Surgical dressing itu ya dok? Ada, surgical dressing juga boleh. Ada periodal pack, ada juga istilahnya gitu. Itu juga bisa. Itu dengan cara menempelkan gitu, ditempelkan. Itu menjadi lebih keras. Itu bisa bertahan 2-3 hari. Tadi kata dokter, alternatif surgical dressing itu bisa campuran original dan fletcher ya dok? Iya, betul. Pengalaman, kalau di bersesmas kadang-kadang tidak punya periodontal pack ya dok. Kalau seandainya sekarang masih punya fletcher dan eugenol, itu bisa dijadikan kayak surgical pack. Contohnya seperti yang slide saya tadi, itu menggunakan regional tuh dok. Nanti kembali lagi dok, kalau menggunakan kondisi yang akan di packing itu kering ya dok ya. Jadi ditekan dulu, walaupun nanti ada beli ini kan. Ditekan bersih, baru dimasukkan. Boleh sambil dikerjakan, kalau ada yang mau menanyakan silakan ya. Tidak. 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 Ada kelihatan Ya Di screen ada Social Facing Ada kesulitan lagi Kira-kira Untuk surgical dressing itu dok Perlu kontrol berapa hari dok Dia dalam waktu 2-3 hari Itu sebenarnya mengeras Jadi kita nanti 2-3 hari Kita dengan mudah akan copot sendiri Oh gitu Jadi seperti itu Nanti kita mencobotnya Dengan menggunakan eskapator gitu Dia copot Tapi harus dokter gigi ya dok Maksudnya Apa copot sendiri gitu di pasien Lebih baik kita yang melepaskannya Ya Betul Jadi kalau kita lihat Skematisnya tadi Memasukkannya Seperti ini ya Jadi Kasa atau tampon itu Dimasukkan ke dalam Seperti ini Ya gitu ya Ini gambar Fibulis tadi Jadi kalau kita Menaruh tampon Di atas sini Itu tidak Menyelesaikan masalah Jadi dia harus Dipekan sampai ke ujung sini Baru dijahit Seperti ini Ya Apakah slide ini Bisa di Apa namanya Apa namanya Boleh nanti Yang butuhkan slide Oke Nanti langsung Kita ke panitnya aja Ya silahkan Kalau dokter Peserta Membutuhkan slide ini Silahkan hubungi ke panitnya Panitnya akan Nyaminkan Ya Terutama saya Yang lebih fokusnya Ketika kita Pada slide ini Teringat Kalau misalkan Perdarahan itu Pada jam pertama Sudah 10 ml Per kilogram Berat badan Jadi segera Perintah Laboratorium Kalau hasilnya Seperti ini Jadi PT Nya memandang Fibrinogennya Kurang dari 150% APPT Nya juga Memandang Trombositnya Menurun Segera Rujuk ke rumah sakit Ya Jadi itu tidak akan Bisa ditangani Secara Bokal Karena ini Ada pengaruh Sistem ini Teman-teman harus Diingat Begini ya Teman sekali Oke Para peserta Mas jawat Ada lagi Mau ditanyakan Atau sudah selesai Untuk Membuat Caitan Matras Matras Satu ini Sudah selesai Oke Sebentar ya Ya Di chatting Ini ada Dalam waktu Tiga hari Kalau perdarahan Sudah berhenti Dan tampon Di uang Soket akan Dijahit kembali Tidak perlu Bok Kita sebenarnya Dalam kondisi normal Tanpa perdarahan Penyembuhan Duka itu Berasal dari bawah Ya Bok Dia akan Aposisi Hingga menutup Jadi Tidak perlu Dijahit lagi Dari Dr. Liwa Terima kasih Ya Teman-teman Sia sekalian Serta Apakah ada kesulitan Dr. Melawati Kita coba lihat Setiap hasilnya Yang ini Yang ini Itu yang matras Yang di sebelah Kiri Yang kanan Sebelah Terima kasih Makasih Dr. Fiska Melancarkan Memejang Dan Pinset Ya dok Dr. Fiska Gimana Coba lihat Dr. Fiska Fiska Ganti Ya Nah ini Oke 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 dok Sudah Bagus Kemudian Dr. Debi Dr. Debi Ya Ini ya Dr. Debi Bagus 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 sekali Ya Kemudian Selanjutnya Terima Riwayati Terima Riwayati Boleh Hasil Tadi ada Di chatting Oh Di chat Ya Oh Ya 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 Coba Suaranya putus-putus Teritasi Tidak jelas Saya Oh Coba bisa kembali Dok Di sana Dok Sejanya Dok Di sini Bagus Dok Kalau Dari Jangan 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 Putus-putus Saya Gak Paham Itu Yang Kedua Yang Matras Ya Yang Yang Matras Yang 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 Pujat Matras Saya Gak Ngerti Kenapa Itu Di Raspiratorium Saya Gak Paham Itu Karena Gak Ada Suaranya Oh Gitu Ya Langsung Ditanyakan Dari 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 Kesulitan Audio Bisa Dari Bisa Dari 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 Dengan cara menutup muka bintipa ini merapatkan seperti ini. Tapi kan kalau dijahit langsung ke sini, dia tidak akan bisa ramparkan. Kita bisa tip and breaknya itu dengan cara memasih sisi ke sini. Para bukal. Trapezium ya dong, itu trapezium ya? Ya, betul dong, trapezium. Ini sama seperti kita membuarkan plonk seperti ini. Kemudian, kalau ini juga, ini kan kita waktu menyesek dong. Ini kan periostiumnya ikut ke oposa bintipa ini ya dok ya? Ya kan? Ini kalau ditarik, ini juga dia tidak kredi dong. Jadi, piatnya atau trik-triknya adalah biar dia lunak, ini kita potong seperti ini dong. Ya, kira-kira dari bawah sini ya dok ya. Nanti periostinya itu dia terpisah dan mengunggipannya dok. Ya. Dengan catatan, ini kalau sudah begini dia menjadi plebio, sehingga jahitan matrasnya itu bisa maksimal menutup seperti ini. Kalau jahitan matrasnya sudah tahu ya dok ya. Kalau jahitannya saya bisa lihat di video, bisa dilihat jahitan, tapi penjelasannya yang saya tidak pahami, maksudnya apa? Betul, itu maksudnya. Saya mau tanya, ini tujuannya untuk menghentikan biding ya dok ya? Ya, sebetul dok, untuk biding. Dan juga kita bisa menutup rapat ini dok. Kejahitan ini bisa kita juga terapkan pada kasus-kasus kalau gigi atas dok. Misalkan ada kecenderungannya oro-amral-pistula. Ya. Itu juga kalau untuk menutup rapat begini kan suka. Tetapi dengan pihak begitu dok, gigi vai ini akan bisa menyatu begitu. Gitu, maksudnya gitu. Ya, ya, ya. Jok, mau nanya yang ditutup dengan kasar itu ditinggal berapa lama ya dok? Kira-kira tiga hari dok. Karena lebih dari itu biasanya mulai, dia karena ada makanan, dia agak berbau dok. Jadi segera dicambut setelah tiga hari. Tiga hari. Oke, mungkin dok, apakah kita tidak mengalami kesulitan pada waktu menjahit? Sementara itu kan bleeding, bleeding, bleeding. Begitu kita apa? Tidak kesulitan untuk menjahitnya waktu ada kasar? Ya, itu bisa terjadi dok. Tetapi maksud saya, makanya dari tampon kita, kita harus masukkan padat ke dalam soketnya. Ya, jadi nanti dok tentunya dengan asisten, usah memang kalau bekerja sendiri, asisten-nya jangan disaksen ya dok. Asisten-nya ngedep aja dok. Ngedep aja dok. Sambil tekan menjahit. Ya, betul. Tapi yang paling penting, kasar itu kita buka ya dok. Jangan dalam bentuk bulat. Dimasukkan, dijejelkan gitu. Istilah dijejel itu apa ya. Jangan betul gitu ya dok ya. Masuk ke dalam, jadi padat ya. Iya, iya, iya. Oke. Selamat ini dok. Oke, iya. Dok, mau nanya satu lagi dok. Kalau misalnya tidak terjadi perdarahan begitu ya, tampon yang suruh pasien kegigit itu, biasanya saya bilang sih satu jam. Kelamaan itu ya dok ya? Kelamaan dok. Berapa lama? Kalau lihat secara teori dok, dia sampai stabilisasi fiberin itu, itu sepuluh menit aja cukup dok, kalau tanpa ada penyulit atau tanpa ada berjalan apa, sistematnya dok. Dia akan menjadi clothing. Cukup sepuluh menit ya dok ya? Cukup sepuluh menit. Kalau dok ragu-ragu kurang lebih lima belas menit. Tetapi dengan catatan dok, pasien coba hindari berkumur-kumur yang keras. Biasa kan? Meludah, merokok, gitu. Itu yang dirindari dok sebenarnya. Jadi maksudnya untuk mengatasi bleeding itu bisa dengan cara jahit ditambah dengan kasar atau tanpa kasar gitu ya dok ya? Betul dok, betul. Cara menjahitnya kalau yang tanpa kasar yang tadi ya, bukan dengan figur 8. Yang dikonsisi sedikit tadi dok. Ya, ya. Saya khawatir misalkan sejawat itu belum tentu punya spongostan, misalkan, belum tentu mempunyai heliostrid gitu kan. Tapi dengan menggunakan kasar, mudah-mudahan ada ya. Kalau saya selalu sedia itu dok. Ya, ya. Siap dok. Ya, makasih. Ya. Jadi dengan saat ini, kita jangan langsung berpikir menggunakan adrenalin dan kasar ya dok ya? Oh, enggak boleh ya? Langsung itu kita tekan ke adrenalin dan kasar. Tapi pengertiannya gini, kita harus tahu, kita kira-kira ini breathingnya kenapa ya? Itu yang penting kan? Ya. Ya. Karena adrenalin itu fungsinya adalah dia pasok konstriptor pada katiran-katiran yang terakhir. Ya, betul. Ya. Ya, ada lagi? Tanya dok? Mungkin dok, belum menggunakan. Nah, itu dia. Lalu pada kasus-kasus tertentu, kita juga bisa menggunakan surgical fact. Surgical fact ini, Terutama biasanya pada kasus-kasus setelah orang-orang dengan prosesi gindipa, kita akan. Kemudian ada breathing di seputar gindipa. Kita bisa menggunakan surgical fact. Ini seperti ini. Jadi ini secara langsung diadaptasikan ke gigi yang misalkan di daerah sini. Ada breathing di antara periodontal-periodontalnya. Kita kadang-kadang kalau setelah melakukan puretase, Ataupun pada kasus-kasus dengan melakukan scaling, Orang-orang merasa berganggu, Karena di sini ada perdaraan-perdaraan di antara-antara periodontalnya. Lebih baik dokter menggunakan surgical fact atau periodontal fact. Tadi yang paling sederhana adalah menggunakan flexor dan... Ini bisa kita aplikasikan langsung seperti begini dok. Jadi begini. Di daerah sini. Nanti dokter dengan membentuk saja, Nanti kita bentuk gitu. Secara otomatis dia juga akan menekan sifatnya dok. Seperti ini dok. Jadi begini. Dan ini kalau pertanyaannya, Kalau misalkan ada giginya, Tensinya lebih kuat. Tapi kalau misalkan daerah-daerah yang tidak ada giginya, Ini boleh sampai begini dok. Ini juga menguntungkan buat pasien. Dia lebih nyaman. Ini juga kurang lebih tiga hari, Dia akan copot. Karena dia akan mengeras. Kemudian setelah dia mengeras, Nanti dia akan copot. Lebih baik kita yang nyopotin dok. Beberapa kasus pasien, Anda copot sendiri. Ini juga salah satu cara, Atau piat-piat untuk menyelesaikan, Atau menanggulangi breathing, Yang keluar di karya donta, Karya donta gigi. Bukan breathing, Kalau contoh yang tadi adalah, Dia menggunakan santi copot itu, Pada kasus breathing pasca operasi. Kalau memang ada. Kira-kira gitu dok. Kalau bisa di copot, Lebih mudah dok. Langsung bisa kita aplikasikan. Tapi piatnya juga, Atau tipnya, Usahakan ini kering ya dok. Kalau dia basah, Dia tidak akan menempel dengan baik. Jadi piatnya itu harus kering. Bagaimana cara bisa kering? Jadi ya kita sambil di apa namanya, Dengan menggunakan brush, Di sempok gitu, Angin. Dia akan kering. Dengan kering itu dia menempelnya lebih baik. Kira-kira demikian. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan... Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Dok, izin bertanya. Iya, siap. Ini untuk yang penjahitan matras tadi dok, Itu pasien perlu kontrol ke kita untuk buka jahitan lagi atau tidak? Bukan. Iya, buka. Tetap buka. Jahitan kita tadi ada dua. Ada yang absorbable. Ada yang non-absorbable. Oh, iya. Kalau yang non-absorbable, Lebih baik, Bukan buka aja. Kalau membuka jahitan, Kurang lebih 6-7 hari ya dok ya. Kalau hanya jahitannya ya. Tapi kalau menjahit dengan yang absorbable, Boleh dok, Tidak usah buka tidak apa-apa. Nanti dia akan cocok sendiri. Dok, ada indikasi tertentu nggak sih dok? Kita harus pakai yang absorb atau yang nggak absorb? Kalau di dalam penunggah murus, Sebenarnya diindikasikan yang tidak absorb. Jadi non-absorbable. Dia lebih kuat dok. Oh, lebih kuat ya dok. Iya. Tapi saya sendiri pada kasus-kasus anak, Kan tidak mudah me-operatifnya anak. Iya. Ya, apalagi dikerjakannya di ruang popa, Misalkan gitu ya. Atau dengan penggulisan. Atau menjahitnya pun kita sudah dengan usaha Susah payah kalau di lokal kan. Itu kadang-kadang tidak gampang untuk melepasnya dok. Jadi saya pilihannya kita gunakan yang absorbable. Kalau untuk kasus anak, Boleh nggak dok langsung aja setelah kita Dep darahnya, Terus kita kasih dressing ini dok, boleh? Nggak dijahit gitu. Kita khawatir. Kita khawatir anak ini tertelan. Oh gitu. Ya, kita khawatir kalau anak ini tertelan. Ini kalau, ya. Ya, gimana? Nggak, ya oke dok. Kalau berarti khawatir tertelan ya dok ya. Jadi kurang rekomen. Terus untuk kalau misalnya kasus seperti odontektomi, Boleh, bisa ya dok pakai tipe penjahitan seperti ini? Kalau odontektomi kan posisinya kan letaknya. Ada sesi lagi dok. Oh, ada sih. Menurut dokter Gapur, nanti ada sesinya odontektomi. Tapi yang kita bayangkan ini ya dok. Dokter Mutiara. Posisi odontektomi itu berada di sudut kulut kan? Ya. Jadi menjahit dengan tipe ini agak susah kan? Jadi lebih bagus interaktif. Yang satu-satu gitu. Ya, ya, ya. Oke. Terima kasih banyak dok ya. Selamat malam. Ya, ada lagi dok. Pesannya yang lain. Ya, silahkan dok. Ya, saya mau tanya bisa dok. Bagaimana dok? Mau nanya satu lagi bisa? Ya, silahkan dok. Silahkan dok. Ya, gini dok. Kalau perdarahannya itu, perdaraan kapiler, kita boleh nggak pakai tampon plus adrenalin? Sebenarnya kalau kapiler itu dok, kemungkinan besar tidak ada di daerah situ dok. Jadi kemungkinan itu adalah perdaraan besar ya dok? Maksudnya ini perdaraan besar ya? Ini sistemik maksudnya. Maksudnya kalau misalkan, yes, betul. Kalau di dalam rongga murut kapiler yang besar itu tidak ada dok. Pemungkinan besar. Kecuali deper ada pasta, misalkan lalu lintas, sehingga ada robek, mungkin. Tapi kalau dari post ekstraksi, itu minimal sekali. Kecuali ada kelainan sistem. Terus ini ada pertanyaan. Perjaraannya perdaraan sistemik, kita lakukan seperti itu, biasanya dia berhenti nggak dok? Atau harus minum obat itu antikoagulasi gitu? Boleh dok. Jadi gini dok ya, kita kadang-kadang menggunakan obat-obatan antikoagulasi, misalkan asam, tereleksamat, itu boleh dok. Tetapi sebenarnya yang kita lihat, kalau memang faktornya itu lokal, sebaiknya tidak usah pakai obat-obatan tidak apa-apa. Karena obat-obat itu membantu secara sistemik. Tetapi untuk lebih meyakinkan dokter Floreto. Tapi saya tidak merekomen. Karena yang penting kita harus memastikan, faktor ini faktor lokal atau faktor sistemik. Kalau misalnya... Saya sudah membaca di chatting. Bila perdaraan dari sisa akar gigi, apakah sisa akar gigi tersebut langsung dicabut atau ditunda dulu pencabutannya? Pertanyaan saya, ada kasus-kasus tertentu mencabut sisa akar gigi yang sepertiga bawah, itu juga merupakan tidak gampang. Kalau misalkan itu susah, lebih baik ditinggalkan. Karena misalkan dokter tertinggal, ini pertanyaan dokter dari PESTA. Kalau misalkan tertinggalnya sepertiga bawah, masih ada bleeding. Bleedingnya bukan mungkin dari situ, tapi kalau dokter usahakan mencabut itu tidak mudah. Jadi lebih bagus, nentikan dulu perdaraannya. Itu nomor satu. Tadi dari dokter yang bertanya lebih lanjut, dokter Puswa tadi yang bertanya lebih lanjut, apa dokter? Gini dok, kalau misalnya kita, ini pasien belum pernah ada riwayat pencabutan. Terus kita cabut, ternyata terjadi perdarahan, kita belum tahu bahwa ini dia punya kelainan darah, itu mungkin. Kelainan pembuang, itu bagaimana dok? Pernah kejadian nggak kayak gitu? Ya, bisa dok. Bisa terjadi dok. Yang pertama kalau dokter dari sisi anamnesis tidak menemukan baik family historinya, post-dentral historinya, tidak ada semua baik. Dokter boleh setelah melakukan tindakan seperti ini, tolong periksakan ke laboratorium seperti yang saya sarankan tadi. Untuk penunjangnya. Karena kita tidak tahu. Nah, tapi tadi saya juga menyarankan kalau memungkinkan semua tindakan-tindakan yang kira-kira akhirnya faktor penyulit, lebih baik dokter melakukan pemeriksaan radiologi, OPG atau OPG, atau yang lebih populer dengan parlamic. Sehingga kalau tadi saya di depan menerimakan, ada kasus-kasus yang ekstrem ya dok. Ada pelayanan formasi dari penel, gitu kan. Mungkin ada hemangioma yang kita tidak tahu, dok. Dan mungkin juga pasiennya juga tidak tahu. Ini adalah usaha-usaha untuk kita, apa ya, untuk kayak recotion gitu aja. Terus pertolongan pertama, apa yang kita lakukan dok, kalau misalkan sampai terjadi begitu? Kita belum. Misalkan dokter melakukan ekstrasi, kan. Melakukan seperti yang kita lakukan ini dulu, dok. Lalu dokter evaluasi di dalam waktu satu jam pertama. Kalau satu jam pertama juga masih kelihatan gini yang aktif, dokter meniksa laboratorium, kalau dokter bekerja di rumah sakit. Seperti yang saya tadi tunjukkan di slide terakhir, lalu juga kelihatan ada gejala-gejala, protromitimnya memanjang, trombotipnya juga menurun, gitu ya. Terus akibatiknya memanjang, dokter segera rujuk ke rumah sakit, kalau dia dewasa, ke hematologi, dok, api dalam. Kalau anak, juga ke hematologi anak. Kemungkinan ada kelainan dari faktor-faktor pembukuan darah atau dari sel-sel darahnya. Terus apa yang kita lakukan ke pasien itu, dok? Kan itu kan butuh waktu perjalanan dan sebagainya. Itu kan mungkin ada bleeding-bleeding. Terus itu apa yang kita lakukan? Pasiennya dipesenin apa? Pertolongan pertama tadi yang seperti saya katakan dijahitkan, dok. Oh, ya. Itu adalah pertolongan, ya. Ya, ya. Mudah-mudahan kalau itu dia bentuknya rembes saja, dok. Jadi tidak memancar. Oke. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Iya, dok. Masih ada lagi. Karena waktu sudah mau habis. Kalau tidak ada lagi, kira-kira cukup ya tadi. Oke, dok. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa setting bersama-sama. Nanti ada nomor HP itu. Saya rasa kalau teman-teman sejauh sekalian membutuhkan materi, nanti silahkan hubungi Pak Amir, nanti akan kita share. Terima kasih, dok. yang telah menyampaikan materinya dengan lancar dan aman dan baik. Terima kasih, dok. participasi seluruhnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.